Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Urfanur Asana Program Sudi Pendidikan Matematika Semesar 5 Nah disini saya akan menjelaskan mengenai bilangan primata hingga menggunakan pemograman java Langsung saja kita ke langkahnya Nah disini saya menggunakan skenar Nah skenar ini untuk membaca penginputan Lalu disini saya menggunakan while true Nah while true ini untuk membuat programnya terus berjalan sampai dengan dihentikan oleh pengguna Sebelum kita lanjutkan Apa sih itu bilangan prima? Nah bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari satu Dan hanya memiliki dua faktor pembagi Yaitu satu dan bilangan itu sendiri Sehingga bilangan negatif dan bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor pembagi Itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima Nah disini kalian diminta untuk memasukkan bilangan yang ingin dicek Silahkan masukkan nilai berapapun sesuai dengan keinginan kalian masing-masing Namun jika kalian memasukkan bilangan negatif Maka akan otomatis keluar dari love Karena negatif itu bukan merupakan bilangan prima Setelah kalian meng-input bilangan Kita akan mengecek apakah bilangan yang kalian input itu adalah bilangan prima atau bukan Jika bilangan yang kalian input adalah bilangan prima Maka tampilannya akan n- positive adalah bilangan prima Namun jika bilangan yang kalian input itu bukan bilangan prima Maka tampilannya akan N positif bukan bilangan prima Nah disini kalian diberi pertanyaan apakah kalian ingin melanjutkan iya atau tidak Jika kalian mengetik iya maka program akan terus berlanjut Jika kalian mengetik tidak maka program akan terhenti dan keluar dari lu Lalu disini ada fungsi untuk mengecek bilangan prima Programnya tidak akan valid jika bilangan yang kalian masukkan itu adalah 1 Karena 1 itu bukan bilangan prima karena hanya memiliki 1 faktor pembagi yaitu 1 Dan jika faktor pembaginya lebih dari 2 Sekarang kita coba jalankan programnya Nah disini ada masukkan bilangan yang ingin dicek Saya coba masukkan nilainya 7 adalah bilangan prima karena memiliki 2 faktor pembagi yaitu 1 dan bilangan itu sendiri Lalu disini ada pertanyaan apakah anda ingin melanjutkan Saya ketik iya disini Lalu saya masukkan 60 Nah 60 itu bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor pembagi Saya ketik iya lagi disini Saya masukkan nilainya 654 Nah 654 ini bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor pembagi Saya ketik iya lagi disini Lalu masukkan nilainya yaitu 42 42 juga bukan merupakan bilangan prima Saya ketik iya lagi Lalu masukkan nilainya 19 Nah 19 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor pembagi yaitu 1 dan 19 Jadi itu adalah pemograman java untuk bilangan prima terhingga Silahkan kalian coba menggunakan bilangan-bilangan yang lain Program ini akan otomatis menampilkan hasil Bahwa bilangan yang kalian input itu adalah merupakan bilangan prima atau bukan Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb